Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menghadiri kegiatan rutin Masjid Al-Istikomah, yaitu kajian zuhur. Pada kegiatan yang dilaksanakan setelah ibadah sholat zuhur ini, Sandi berbagi mengenai pemimpin idaman umat muslim. Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menghadiri kegiatan rutin di Masjid Al-Istikomah di Geraha Merah Putih. Sandi kembali berbagi di Masjid Al-Istikomah setelah setahun lalu turut hadir pada kajian zuhur mengenai ekonomi politik. Kali ini Sandi berbagi mengenai pemimpin idaman kaum muslim. Sandi mengatakan bahwa seorang pemimpin sejati mengayomi rakyat dan mendengarkan aspirasinya. Pada kajian zuhur ini, Sandi juga berbagi pengalaman saat mencalonkan diri pada Pilkada DKI Jakarta lalu. Ya pemimpin yang amanah, pemimpin yang pasti dekat dengan rakyat, menangkap aspirasi daripada warganya dan memberi solusi. Jadi sekarang ini banyak yang dituntut kita bukan hanya berhenti di penertiban, tapi menghadirkan solusi. Bahwa setiap Pemprov itu harus mampu juga punya kiat-kiat khusus karena permasalahannya udah semakin kompleks. Dalam kajian zuhur ini, Sandi juga kembali memaparkan program-program yang diusumnya, di mana dirinya optimis program kerjanya bersama Anies Baswedan dapat diterima masyarakat ibu kota. Dari Jakarta, Bayu Pradana dan Dolvianus memberitakan. Dia menganalisa bahwa...